Harusnya mereka kambe juga loh Halo guys, kembali di channel DeCantra Dengan request yang lupa deh, bang Konsep awal dong, konsep awal Oke, jadi disini gue bakal ngebahas Ultraman X The Movie Yang memang ini bisa dibilang lumayan banyak yang dibatalin ya Terutama buat temen-temen yang ngutamain fanservice agak disayang Kan kan sih, kok mereka gak jadi dimunculin Kemudian alasan kenapa dibatalin pun macem-macem lah Ada yang emang gak cocok, ada yang nanti terlalu mirip kayak seriesnya Tergantung Kiyota Kataguchi maunya gimana ya guys Apalagi kalau dari dulu udah ngikutin konsep awal Jujur bikin penasaran loh Waduh, cerita movie-nya nanti gimana tuh Jadi ini dia konsep awal Gigi Joban Ultraman X Kitazo Warira no Uru Toraman Langsung aja check it out Yang pertama, Tsukasata Maki akan berubah menjadi 3 Bukan summon bukan apa langsung berubah loh Yang pastinya buat beberapa dari kita lumayan bikin penasaran ya Serius nih Mana berubahnya pake spot lens lagi Tapi sayangnya konsep ini terpaksa dibatalin dan diganti menjadi Yuto Itu aja dulu pas diganti banyak yang gak suka sih Masa yang berubah jadi 3 bocil bang Tapi walaupun begitu ini 3-nya masih berasa OP ya guys Pas battle gak kayak yang baru pertama kali kok Soalnya dari beberapa info yang ngendalin Ultramannya emang 3 sendiri sih Bahasa gampangnya fungsi Yuto tuh kayak sekedar jadi host buat munculin 3 doang ya Tapi kira-kira kalau dulu ngikutin konsep awal ibunya Yuto yang langsung berubah jadi 3 Apa gak aneh banget bang? Ya kalau pas pertama kali mungkin masih ngerasa agak aneh lah Yang berubah cewek kok suara Ultramannya masih cowok Lebih kayak Nesos Tashibana kemari gak sih bang? Bisa jadi kayak gitu cuma konsepnya kayak Yuto yang sekarang ya guys Tetap berubah tapi yang ngendalin Ultramannya 3 sendiri Bahkan dibandingi berubah jujur lebih bagus langsung disummon kayak Pak Shizuma loh Tentang kenapa tuh kayak lebih masuk sih guys Daripada berubah kenapa gak summon aja? Pantesan batal Cuma kalau temen-temen mungkin punya pendapat lain bisa komen di bawah ya Enggak bang, suka Satamaki langsung berubah jadi 3 bagus kok Kan dulu case-nya pernah meranin daya Nah, dibikin-bikin iya juga sih Yang dua, karakter Carlos Kurosaki Asli, kita pas nonton movie-nya nih Carlos Kurosaki orangnya emang kocak banget ya guys Kelakuannya ada aja Bikin acara TV mah gak sampe begini juga Dan kalau ngomongin konsep awal sifat karakternya berbener beda 180 derajat loh Ini mah orangnya beda banget bang Yang mana Carlos Kurosaki harusnya memiliki sifat yang egois, sombong, dan menyebalkan Jir, menyebalkan dong Sebenernya yang sekarang masih sama tapi egois, sombongnya lebih ke arah kocak sih Wah, kalau ngikutin konsep awal ini karakternya bakalan dingin banget deh Cuma berbung derter Kyoto kata Kuchipe yang ngasih suasana yang cerah mungkin biar penonton bisa ketawa Jadinya terpaksa dibatalin ya guys Dengar-dengar biar karakternya gak terlalu menonjol juga sih Show stealer gak tuh Tapi tetap bikin penasaran lah Misalnya ngikutin konsep awal, Carlos Kurosaki bikin nyebelinnya sampe gimana tuh Kalau sampe nyebelinnya dibikin kayak Hirokawa yang di Medius itu gila banget ya Yang tiga Kembalinya Evil 3 Ini buat fans 3 bakalan langsung kecewa deh Yang mana harusnya Evil 3 kampe di Movie X loh Dan terpaksa harus dibatalkan soalnya ntar di list berikutnya bakalan gue jelasin ya guys Alasannya ternyata gitu toh Terus kalo ngikutin konsep awal lagi-lagi pasti bikin penasaran lah Itu apa gak nostalgia series 3? Mana di Movie X ini 3 muncul lagi? Bisa-bisa rematch ya Tapi juga munculin pertanyaan Gimana Evil 3 bisa sampe ada di Universe Ultraflare? Di otak gue mikir nih selain ada patung 3 di runtuhan Baraji Kayaknya disana ada patung Evil 3 juga deh Karena masih masuk-masuk aja ya guys Orang yang dulu pernah nyebel Zygo gak cuma 3 doang Itu sampe ada Ultraman yang lain loh Curiganya tuh bisa jadi Alternative 3 sebelum berubah jadi Evil 3 ya Gila sih kalo sampe ada Alternative 3 Yang keempat Carlos Kurosaki adalah host Evil 3 Loh karakter lawak masa berubah jadi Evil 3 bang? Kalo ngikutin karakter yang sekarang mungkin masih agak kurang masuk ya guys Sebenernya bisa-bisa aja sih Tapi takut ntar Evil 3 nya malah jadi ngimeng loh Yang harusnya beres sadis terus keren kenapa jadi lawak Yakin tuh Carlos Kurosaki jauh berantem Cuma kalo ngikutin karakter Carlos Kurosaki tadi yang sombong egois sama nyebelin Menurut gue ini konsepnya masuk ya Bakalan cocok banget sih Hostnya dingin, Ultramannya dingin juga ya guys Yang mana Kurosaki akan berubah menjadi Evil 3 Kemudian melawan ancaman Zygo sebelum dia hilang kendali dan mengambul Eh bisa berubah, eh di end lost control dong Tapi ini konsepnya terpaksa dibatalin juga Karena menurut Kyoto Katakuchi sendiri ini ceritanya bakal mirip-mirip kayak series 3 yang episode 44 ya Di sisi lain kalo tetap ngikutin konsep awal malah munculin pertanyaan sih guys Ini cara Carlos Kurosaki berubah jadi Evil 3 gimana? Di series 3 aja tuh Masa Kikego berubahnya udah beda loh Sampai harus punya DNA patung Evil 3 sama Spark Lens ya Emang Carlos Kurosaki udah punya semua? Cuma menurut gue dia bakal langsung berubah pake Spark Lens deh Masa pengen berubah jadi Ultraman 3? Eh tau-taunya malah jadi Evil 3 ya guys Kalo konsepnya dibikin gitu sebenernya masuk sih Berubah langsung pake Spark Lens gak tuh? Tapi kalo temen-temen punya pendapat atau teori yang lain Lagi-lagi bisa komen dibawah lah Penasaran sama komen lu pade ya? Harusnya kalo dibikin gini gitu bisa bang Kalo maksa ngikutin konsep awal gimana tuh? Emang gak boleh terlalu berat ketiga sih? Soalnya selain tiga ada Emba juga ya guys Yang kelima Final Battle Pas baca konsep awalnya nih gak yang terlalu ngaru ya Minor banget sih Mau yang sekarang atau yang ikutin konsep dulu mah sama aja Ya mana seperti yang udah kita nonton Kaiju yang dilawan tiga sama Emba tuh kayak sengaja dibikin kebalik loh Kok bisa gitu? Tiga ngelawan antlar Emba lawan Golza Jadi kalo di konsep awal yang harusnya mereka lawan itu Kaiju dari series masing-masingnya guys Lebih kayak rematch sih Cuma sayangnya konsep ini lagi-lagi terpaksa dibatalin Karena dari Kyoto Katakuchi sendiri pengen ngasih sesuatu yang beda ya Daripada kayak dulu kenapa gak dibikin beda Makanya jadi kayak yang sekarang kita lihat lah Kaiju yang mereka lawan kok kayak ketuker bang Walaupun seperti yang gue bilang tadi ini gak terlalu ngaru banget ya guys Mau lawan yang mana mah sama aja Bagus-bagus semua kok Yang keenam Gord Silvergon dan Gord Dorako Rupanya gak cuma Gord antlar sama Gord Fire Golza Ada yang lain juga dong Yang mana di konsep awal jauh lebih rame ya Ini yang dilawan sampai ada lima loh Tiga versi lima gak tuh Tapi ujung-ujungnya tetap dibatalin sama Kyoto Katakuchi Karena menurut beliau ini terlalu rame banget ya guys Jadinya mah gak adil Masa satu Ultraman harus ngelawan dua Kaiju Repot lah Tiga versi tiga kayak yang sekarang kayaknya emang udah paling bener deh Terus untuk Kaijunya ada Gord Silvergon dan Gord Dorako yang terpaksa dibatalin juga Padahal ini udah lumayan bikin berdasaran ya Apalagi Silvergon tuh Kaijunya andreted banget loh Bahkan scene pas tiga ngejar Gord antlar sama paskan Zio tuh Harusnya scene buat Gord Dorako ya guys Cuma berbung dibatalin yowes Ganti jadi antlar aja lah Makanya tuh pertama kali kita lihat antlar bisa terbang cok Bisa diwajarin Tapi pas lupa dia udah tau mungkin bakal agak gimana ya Sayang banget sih bang Oke guys Ya jadi segitu aja Untuk konsep awal Geki Joban Ultraman X Kitazo Warirano Urutoramat Kalau Kyoto Katakuchi udah ngomong memang harus ngikutin yang beliau mau deh Buat kita sih ini konsep awalnya sebagai fanservice bagus-bagus aja ya Cuma kalau buat main director mah udah pasti mikirin lebih banyak lah Storyline, karakter, fighting scene Apalagi yang paling gak expect itu FL3 sih Kalau sampe beneran dimunculin waduh Mana yang berubah Carlos Kurosaki lagi? Mau karakternya dibikin lawak atau dingin pun Dua-duanya tetap bikin penasaran ya guys Paling sih itu aja Kalau lu pada punya pendapat koreksi atau yang lain Bisa komen di bawah Jadi jangan lupa like, share, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan konsep awal Ultraman Yang lainnya Bye-bye